8 dari 73 kepala desa di Kabupaten Tanjung Jambung Timur pada tahun 2018 ini akan berakhir masa jabatannya. Meskidemikian pemerintah daerah belum bisa memastikan kapan pilkades rentak akan dilakukan. 8 kades yang segera habis masa jabatannya meliputi desa Sungai Tering Sungai dan bunga Tanjung kecamatan Nipah Panjang. Desa Harapan Makmur, Desa Karya Bakti, Barga Mulia dan Pemantang Rayan, Kecamatan Rantau Rasau serta Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai. Meskipun masa jabatan habis tidak akan mengganggu pembangunan di desa sebab PMD akan menunjuk staf dari kecamatan untuk menduduki jabatan pejabat kades sementara yang bisa menjalankan tugasnya selama 2 tahun. Bunga Tanjung 2 hari Nipah Panjang, Harapan Makmur, Buk Sulina, Bantara Rasau, Karya Bakti, Sayhata, Bantara Rasau, Marga Mulia, Tekar Sentosa, Benderjaya, Bantara Rasau, Pematang Mayan, Suhartono, Bantara Rasau, Pandan Makmur, Ansori, Geragai. Jadi ada 8 tahun 2018 kades yang akan menghabis masa jabatannya. Agus Rasau, Jambi TV